Halo semua, welcome back to my channel Aku excited banget karena hari ini aku baru aja reach 100 ribu subscriber di youtube dan aku bener-bener appreciate banget sama temen-temen yang udah share, like, comment video-video aku itu bener-bener berarti banget buat aku temen-temen Nah hari ini aku mau membuat video yang super-super casual, super simple, tapi powerful Oke, let's get started Oke, kita akan ngomongin tentang bagaimana cara manifest menggunakan teks di HP Oke, nah video ini aku buat tanpa script, jadi mau ngalir aja gitu ya ngobrol kayak seakan-akan kita besti gitu ngomong berdua nih ngasih tau ke kamu Nah, gak usah banyak cincong, maksudnya gimana? Jadi gini temen-temen, di luar sana itu kan kalian tau ya, banyak banget teknik manifest yang beredar toh Nah, tapi aku hanya mau bilang ke kalian kalau pakailah teknik yang menurut kamu tuh kayak dapet gitu loh kayak ini nih, ini nih, ini cocok banget nih gitu Terserah kamu mau pakai teknik scripting, mau pakai visualisasi, mau diucap Atau sekedar pakai HP, dibayangin gini, diliatin fotonya tuh juga terserah gitu kan Tapi kalau kalian tanya sama aku nih, teknik manifest, mana yang paling powerful? Jadi ibaratnya tuh gak ada salah satu yang paling powerful tuh Semua sama gitu loh, tergantung energi kamu Ada orang yang suka nulis, ada orang yang lebih bisa berimajinasi di kepala gitu kan Tapi kalau aku pribadi dulu, di satu tahun sampai dua tahun pertama Aku menggunakan teknik semuanya temen-temen Kenapa? Karena aku niat mau mengubah hidupku gitu loh Zaman aku dulu gak punya duit, aku stuck, aku galau, depresi, nangis setiap harinya Tuh aku praktek semuanya, bener Sambil scripting, terus malamnya aku meditasi, ya kan Terus besokannya kalau gak sempat meditasi yaudah aku afirmasi aja sambil di Gojek tuh OTW ke kantor gitu Nah, jadi aku mau ngomongin teknik yang namanya Aku gak tau apa sih, aku belum kasih tau namanya nih Pokoknya lewat teks gitu lah, kita ngomongnya apa ya? Texting manifestation aja gitu kali ya, ya lebih mantep Nah, maksudnya gimana? Temen-temen Ini powerful banget sih Jadi, kalian bisa coba Misalnya, kamu mau mendatangi sebuah interview kerja nih Kamu udah nyampe ke gedungnya toh Kamu lagi di ruang tunggu nih Sebelum nama kamu dipanggil Kamu bisa banget Buka WhatsApp Atau Instagram DM Atau kamu cuma buka notes kayak gini nih Bentar, aku tunjukin Notes kayak gini loh, terserah kamu mau pake teknik yang apa Jadi kayak notes gini nih Nah, disitu kamu ketik Ya, entah di notes, WhatsApp, atau Instagram DM ke sahabat kamu Pokoknya orang terdekat kamu deh Ke sahabat, ke pacar, atau ke ibu gitu ya Kamu bilang kayak gini Yes, gitu kan Alhamdulillah, akhirnya aku diterima Aku seneng banget Mereka ngasih Aku gaji yang gede Kayak gitu Dua digit Ya kan Nah, kamu ngetik kayak gini tuh Seakan-akan kayak Nanti Ketika kamu bener-bener diterima Kamu langsung tinggal pencet send Ngerti gak sih? Jadi teknik lewat teks ini Pernah aku praktek Dua kali yang soal kesehatan Tapi yang pertama Aku lupa mau cek kesehatan apa Terus yang kedua Itu tentang COVID Nah Waktu itu kan COVID baru-baru ya Jadi kayak kita masih Deg-degan gitu bunda Nah Gara-gara temen segeng aku tuh Ada yang kena COVID dulu gitu loh Terus minum satu gelas dengan aku Lagi gimana kita gak panik bunda ya kan Lah udah nih Abis itu Dikabarin lah tuh di grup ya kan Hei guys aku positif COVID Coba deh kalian semua tes Aduh Kata gue Terus aku deg-degan kan tuh Aku mulai kayak Berhalusinasi kayak Waduh nanti gimana nih dokter bilang positif nih Gitu ya kan Tapi aku inget banget Aku langsung aware Kalo itu negative thinking Langsung aku set Enggak Enggak Aku percaya hasilnya negatif Aku yakin Terus Pas aku lagi mau otw ke kliniknya tuh Temen-temen Buat apa namanya PCR ya Aku udah nyiapin teks Kayak ke temenku Alhamdulillah negatif Tapi belum aku send Belum aku send Aku cuma bilang alhamdulillah negatif Gak cuman ke temenku Tapi juga ke ibu aku Karena aku bilang mah temenku ada yang kena COVID gitu loh Oh yaudah kamu sana tes gitu Terus udah kan Dan kalian tau apa yang terjadi Ini bener-bener mukzizat Aku gak tau ini aneh banget Tapi bener-bener negatif temen-temen Padahal Nih ya Ada enam orang nih Ya geng aku nih Yang negatif tuh cuman aku berdua Yang empat ini semua positif Padahal kita abis nongkrong bareng loh Dan kalian tau gak ini yang aneh loh Empat orang ini itu semuanya Bener-bener olahraga tiap hari gitu loh Sedangkan aku tuh kadang-kadangnya masih kayak males Ah gitu loh ngerti gak sih Nah Ternyata dan ternyata Yang lebih powerful itu Adalah mindset kita Jadi ibaratnya kamu olahraga tiap hari Tapi kalo kamu masih ada kayak Ketakutan Paranoid Yaudah kamu akan beneran mengundangnya gitu loh Ngerti gak sih Ini kita ngomongin mindset dulu ya Sebelum teknik Teks tadi Soalnya gini temen-temen nih ya Kalian tau gak sih Empat orang yang positif temenku ini Mereka semua tuh kayak paranoid gitu loh Kayak dulu nih Dua tahun lalu kayak Ayo cepetan kita vaksin yuk cepetan cepetan Jadi kayak ada di posisi panik gitu Kayak buru-buruin Ayo 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 Temen gue udah banyak yang kena nih gitu Tapi aku tuh kayak Ntar dulu deh Gitu loh kayak Yang masih santai aja Eh Mereka semua kena Terus aneh banget ini yang Aku sama temenku ini negatif Jadi pas aku dapet itu Hasil Dari klinik negatif Aku langsung beneran Pencet send ke ibu dan temen-temen aku Alhamdulillah hasilnya negatif Dan aku sehat Kayak gitu Dan pernah juga temen-temen Aku gunain Manifest menggunakan teks Waktu mau Mendapatkan pekerjaan Jadi posisinya Aku dateng ke sebuah kantor Untuk wawancara kerja toh Di ruang tunggu Aku Udah buka whatsapp nih Hmm Aku lupa Tapi dulu tuh ngetiknya buat siapa ya Buat ibuku atau buat temen gitu lupa Tapi aku bilang kayak Puji syukur gitu Akhirnya aku diterima nih Alhamdulillah Dapet kerjaan Gitu kan aku bilang Nah meskipun Aku diterimanya gak yang hari itu juga Gitu loh Jadi buat temen-temen nih Misalnya udah pake teknik teks Eh ternyata jawabannya tuh gak yang hari itu Terus gimana nih kak Tekstnya ini Kita send atau kita gimana Ya udah jangan di send dulu Kamu Copy Terus di paste di notes Jadi kamu pindahin ke notes Nah Tapi pada akhirnya tuh ya diterima Aku dulu gitu loh Jadi yaudah Teks yang aku bilang dulu itu Tetep aku kirim Nah terus ada lagi manifest lewat teks Untuk aku waktu itu mau beli gadget nih Ceritanya Aku pernah bahas di video yang ini Bagaimana aku bisa manifest macbook iPhone 13 pro Pada bulan Desember kemarin Ini videonya udah lumayan lama sih Disitu aku sempet ngejelasin Jadi ini kalian bisa coba juga Posisinya Waktu itu Aku belum beli Barangnya Belum Dan aku masih nabung Waktu itu ya kan Aku tuh udah kayak Yakin banget gitu loh Aku yakin banget Bisa beli sih barangnya itu Kalian tau apa yang aku lakukan? Hmm Jadi gini nih Aku dulu tulis Aduh masih ada gak ya Notes-nya Oh udah ilang lagi Tapi kalian bisa ngeliat di videoku Yang bulan Desember itu ya Aku taruh di notes kayak gini ya Notes kosong Jadi Aku udah nyiapin Caption Untuk di Instagram How I Manifest Gadget Gitu Nah Udah kan terus di bawahnya Aku tulis tuh Captionnya panjang gitu loh Kayak intinya Mungkin buat kalian Beli macbook Atau iPhone 13 pro Itu kayak hal yang kecil Karena kalian berasal dari keluarga yang kaya Tinggal minta sama orang tua Selesai Tapi buat kita-kita yang beli barang tuh Menggunakan hasil kerja keras sendiri Cash Bukan cicilan Itu adalah hal yang luar biasa untuk aku Aku udah nyiapin tuh temen-temen Di notes gitu kan Udah Sambil aku nelfonin mas-masnya tuh di ibox Ya kan Aku bilang Mas aku mau deh Coba minggu depan ya Udah nih Padahal temen-temen Aku gak tau itu duit datang dari mana tuh minggu depan Bodo amat Aku cuman bilang Oke mas minggu depan ya Aku bilang kayak gitu kan Fake it until you make it Udah Dan kalian tau apa yang terjadi ini Selang berapa hari kemudian Dan tiba-tiba dapet rejeki nih Dan di hari itu juga Mas-mas iboxnya tuh nge-whatsapp aku Mbak ini barangnya udah ready Dengan warna yang mbak mau Kalau bisa mbak langsung kesini deh Keburu diambil orang Gitu kan katanya Terus dalam hati gue Bunda ini kok momennya pas banget nih Di hari ini gue dapet rejeki nih Abang-abang nge-whatsapp gue nih Langsung lah aku gas tuh ke mall Langsung aku beli di hari itu juga Dan kalian tau aku nyampe rumah Foto-foto tuh set Aku masukin deh tuh ke Instagram Aku bilang dengan caption yang aku tulis di notes tadi tuh Kayak mungkin buat kalian Blah-blah-blah Dan tujuan aku nge-post tuh bukan untuk pamer sama sekali Bukan Tapi untuk menginspirasi kalian gitu loh Kalau gak peduli Kamu orang miskin atau kaya You can do it You can manifest everything you want Nah itulah cara manifest menggunakan teks Ini bagian dari teknik manifest yang kecil-kecil aja gitu ya Kamu lakukan iseng-iseng berhadiah Bukan berarti kamu tuh yang harus tiap hari gitu juga Enggak Ini beda ya Sama scripting Beda sama meditasi Ini teknik manifest Yang mirip-mirip dengan The power of water Yaitu two cups Jadi kamu lakukan Hanya sekedar buat iseng-iseng berhadiah aja gitu ya Misalnya sebulan sekali Atau kamu mau menghadiri Itu tadi momen penting ya kan Entah tes kesehatan Tes lolos PNS Tes wawancara kerja Terus apa lagi misalnya Bisa banget dengan teknik kayak gini See I'm telling you It's so short It's so simple Jadi kalian bisa nyoba Iseng-iseng aja Tapi kalau berhasil Please Comment di bawah Jangan lupain aku loh Kak aku udah berhasil nih kak Ya ampun Pake teknik teks Please comment di bawah Oh iya by the way temen-temen Aku tiba-tiba langsung dapet ilham nih Detik ini juga Tling Dulu Awal-awal aku di Bali Dua tahun yang lalu temen-temen Ketika aku gak tau Bakal bisa survive apa enggak Di Bali gitu kan ya Tapi Deep down Inside my heart Aku ada kayak keyakinan Meskipun Tling gitu loh Kayak sekilas gitu Aku bilang gini Suatu hari nanti Ketika gue sukses Ketika gue survive di Bali Ketika gue bisa manifest 50 juta awal dulu kan ya Dua setengah tahun yang lalu Aku nulisnya 50 juta Aku bakal bikin video di Youtube Dan itu bakal jadi viral Sumpah Aku inget banget dulu Punya mindset kayak gitu Jadi kayak kalian bisa coba juga tuh Pakai teknik teks tadi tuh Kayak Ini akan aku post Ketika aku diterima kuliah di Universitas impianku Ketika aku mendapatkan Beasiswa impianku Gratis ke luar negeri Ketika aku menikah Kamu lagi mau manifest soulmate nih Oke Kamu bisa tuh Bisa banget tadi Udah siapin caption Di notes Ya kan di notes nih Kamu mau nulis apa Status caption di Facebook Di Instagram I finally Find my soulmate Dia adalah laki-laki Yang selama ini aku tunggu Pertemuan kita Sangat lucu banget nih Aku gak sengaja Ketemu dia Dan ternyata kita klop Dan aku ada disini sekarang Menikah sama dia Ini adalah hari Keberuntungan aku Ini adalah hari Paling bahagia di dalam hidupku Kamu bisa nulis Text Jadi Gak tau kamu ketemu soulmate-nya kapan Gak tau kamu menikahnya kapan Yang penting kamu udah siapin aja tuh Text I'm telling you It's powerful Hati-hati nih Siap-siap Menjadi kenyataan nih oke Jalani hari-hari kamu Seperti biasa Main sama temen Kerja Cari duit Having fun Kayak gitu oke Protect your energy From negative people Dan Apa nah Jaga energi kamu Untuk tetap Ada di atas Ya Kalo kamu sedih gak masalah Nangis aja Tapi langsung bangkit lagi Oke Thank you so much For watching See you in my next video Jangan lupa like Subscribe Comment loh ya Hmm Kalo gak aku marah nih Thank you Bye-bye